Pemirsa pasca pemecatan yang dilakukan oleh PMI Aceh Utara terhadap 14 karyawan PMI Aceh Utara, delapan mantan karyawan memberikan kuasa kepada advokat T. Fakhrial Dhani dan partner sebagai kuasa hukum untuk mendapatkan keadilan dan hak mereka sebagai karyawan yang telah bekerja di PMI Aceh Utara. Malah ada di antara mereka yang telah bekerja selama 32 tahun lebih. Delapan mantan karyawan yang memberikan kuasa kepada T. Fakhrial Dhani dan partner adalah Dr. Fauzi Abu Bakar, Heli Novita, Radna Sari, Miftahul Janah, Herayani, Nurhajidah, Muklis, dan Musnawar. T. Fakhrial Dhani yang ditemui Puja TV di kawasan kota Loksemawe melihat bahwa masih ada peluang hukum bagi para mantan karyawan PMI Aceh Utara tersebut untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Organisasi PMI itu sendiri. Untuk tahap pertama pria yang sering disapa, Ampon Dhani, telah melakukan somasi tertulis kepada pengurus PMI Aceh Utara karena dinilai adanya perbuatan melawan hukum atas pemberhentian 14 karyawan PMI Aceh Utara dan menuntut ganti rugi atas delapan kliennya tersebut. Langkah yang pertama saya ambil tentu saya akan menghasilkan pemerhatian somasi. So, masih saya menunjukkan kepada pengurus karena pemberhentian itu informasi yang saya dapat itu dari pengurus. Di dalam hukum keperdataan, dalam hukum acara perdataan, itu selalu mengedepankan mediasi. Nah, mediasi itu bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa juga di dalam pengadilan. Nah, tentu semua pengacara paham ya, kalau ya paham. Bahwa untuk bisa melakukan itu, maka kami bisa melakukan bupaya hukum mediasi melalui somasi. Jadi, dalam somasi ini yang saya lakukan adalah mengajak pengurus pemimpin untuk duduk bersama dengan saya sebagai kuasa hukum untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian masalah ini. Kedua, tentu kita punya tengah waktu. Di dalam somasi itu tegas saya lihat bahwa dalam waktu tujuh hari, sejak somasi ini saya tanda tangani, saya menunggu etiket baik. Ini ada bang, etiket baik. Nah, kita lihat saja sejauh mana etiket baik pengurus ada dalam menyesuaikan masalah ini. Setelah tujuh hari, saya menunggu ternyata tidak ada etiket baik itu. Maka, upaya hukum yang akan saya lakukan berikutnya adalah tentu memberikan somasi terakhir dengan jangka waktu-waktu yang lebih pendek. Tapi itu bisa saya lakukan, bisa tidak. Segantung bagaimana saya melihat persoalan hukum ini dalam tujuh hari ke depan. Nah, kalau ini sudah saya anggap tidak ada titik temu, maka saya akan melanjutkan upaya hukum bujataan perubatan melawan hukum ke pengadilan ini. Nah, tentu yang saya mohonkan di dalam perubatan itu, yang pertama tentu gantungnya terhadap perubatan melawan hukum yang telah dilakukan. Nah, itu yang akan akumulasinya, akan ke-9, akan saya sampai ke-9. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya ambil. Dari Lok Smawe, Denny Muktadi melaporkan untuk Pujat TV Aceh. Terima kasih telah menonton!